Selebgram sekaligus influencer, Arif Muhammad mengungkapkan kekesalannya kepada artis yang menyalahgunakan permainan Ikoi-Ikoian di laman Instagramnya. Seperti diketahui, Arif Muhammad adalah sosok pencetus tren viral Ikoi-Ikoian yang hingga kini masih ramai diikuti warga net. Permainan ini bahkan membuat beberapa rekan artis turut ikut berpartisipasi mengikuti tren tersebut agar bisa berbagi rezeki kepada penggemarnya masing-masing. Namun kali ini Arif Muhammad mendapat laporan dari pengikutnya di Instagram, bahwa ada artis yang mengadakan Ikoi-Ikoian tapi ternyata cuma settingan atau dibuat-buat. Arif meminta netizen yang mengalami hal tersebut agar memberi tahu langsung sosok sang artis. Barusan dapet kabar ada artis main ala Ikoi-Ikoian tapi ternyata settingan dan gak ditransfer beneran. Siapa ya, di-blow up aja, biar yang jelek nama oknumnya, bukan Ikoi-Ikoiannya, tulis Arif Muhammad di Instagram story, dikutip Tribun News, Senin, tanggal 30 Agustus tahun 2021. Berbeda dari artis lainnya, Arif mengaku pemenang Ikoi-Ikoian yang diadakannya hadiahnya langsung dikirim hari itu juga. Alhamdulillah kalau diadikoi tanda hubung Ikoian asli, semua pemenang langsung kita transfer real time, ujar Arif. Suami Tiara Pangestika ini juga tak dapat memungkiri rasa kesalnya karena ada beberapa artis yang memanfaatkan Ikoi-Ikoian untuk settingan. Kendati demikian, ia kembali menegaskan kepada netizen untuk mengungkapkan identitas artis tersebut dan jangan takut. Di akhir tulisannya, Arif Muhammad menjelaskan kalau Ikoi-Ikoian bukan satu di antara cara untuk menambah pengikut di Instagram. Kalau mau berbagi ya berbagi aja. Ketika pengikut nambah, anggap aja itu bonus karena berbuat baik. Tapi harus diingat untuk tetap profesional, ujar Arif Muhammad mengakhiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!